Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam Mata Kuliah Perekonomian Indonesia Bersama saya di Apikan Tijuwanti Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang kajian otonomi daerah dan infrastruktur Definisi otonomi daerah Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban dari daerah otonom Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Dan kepentingan masyarakat setempat Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia Otonomi itu sendiri berarti hak, kewenangan, dan kewajiban Suatu pemerintahan daerah Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Kita akan mengkaji tentang Otonomi daerah dan pembangunan di Indonesia Otonomi daerah ternyata telah membawa dampak perubahan Yang sangat signifikan terhadap pembangunan daerah Daerah memiliki kebebasan yang lebih dalam mengatur atau menentukan arah pembangunannya Suatu pembangunan akan berlangsung dengan baik Jika perangkat aturan yang mendukung ke arah tersebut Memiliki atau dimiliki oleh negara yang bersangkutan Termasuk dalam hal ini adalah Perangkat dan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang mendukung Dalam konteks otonomi daerah Kita dapat menjelaskan bahwa Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mendukung Ke arah pembentukan kemajuan bagi pembangunan otonomi daerah Yang diharapkan bersama dan membawa kemakmuran bersama Otonomi daerah dan pemerataan pembangunan di Indonesia Hal ini harus dihubungkan dengan Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Yang termaktub dalam bagian akhir ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Salah satu lahirnya konsep otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan Artinya dengan otonomi daerah diharapkan daerah akan memiliki wewenang penuh untuk mengatur keuangannya sendiri Lebih jauh lagi dengan wewenang tersebut tingkat kesejahteraan masyarakat akan berdampak Tujuan dari otonomi daerah sendiri yang pertama yakni untuk mewujudkan apa yang disebut dengan potential equality Artinya daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik Selanjutnya untuk menciptakan local accountability yang artinya dengan otonomi Maka akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memperhatikan hak-hak masyarakat di daerah Dan selanjutnya untuk mewujudkan local responsiveness yang artinya dengan otonomi daerah diharapkan dapat mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul Sobat mahasiswa kita akan mengkaji kelanjutan tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah Selain pilar infrastruktur Indonesia juga sangat belum memiliki untuk pilar business sophistication yang menempati posisi ke 106 pada tahun lalu Pilar ini terkait dengan persoalan sejauh mana kondisi suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas dalam berinovasi di sebuah negara Subpilar yang menentukan ini atau membentuk adanya terkait dengan infrastruktur ini antara lain Knowledge worker, innovation linkage, dan knowledge absorption Demikian untuk materi tentang otonomi daerah dan infrastruktur Saya Diabikanti Dubanti Sampai bertemu lagi dalam materi pelajaran pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh